Kalau selama ini kita lihat kandang, biasanya itu posisinya di tengah sawah atau di pinggir kali atau di pedesaan. Untuk kali ini, kandangnya beda. Ini di tengah kota, di tengah-tengah kota dan di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Nah, tapi bisa eksis selama tujuh tahun. Gimana cara-cara trik-triknya? Kita tanyakan langsung ke yang bersangkutan Pak Suwondo ini. Terima kasih telah menonton! 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 pakai yang ukuran berapa atau umurnya setelah kami berpengalaman ya langsung konsumsi Oh berarti ukurannya ukuran konsumsi dibesarkan dibesarkan beli kiloan ya Pak ya beli kiloan tapi masuknya kiloan terus nanti juga diambil lagi kiloan mungkin kalau yang kecil kan harus ngasih pelet dulu ya tapi kalau ini kan kalau ini tanpa dipelet otomatis makannya udah langsung pakai makannya kotoran ayamnya jadi kotorannya udah langsung kemakan bisa lebih bersih ya Pak ya lebih bersih dan lubangnya juga lebih bersih terus istilahnya tuh kami juga dapat tambahan keuntungan dari lele nya ya yang pertama buat apa menjaga kebersihan karena bawahnya kolam otomatis kotoran langsung masuk ke kolam dimakan sama lele jadi sini lingkuannya jadi bersih ya karena airnya juga nggak nggak kotor karena pakan apa kotornya dipakai kelele dan yang kedua dapat keuntungan tambahan dari pembelian lele nya itu anu Pak keuntungan itu ya juga otomatis yang utamanya kita kasih lele itu karena kalau nggak dikasih lele lemutnya tidak tertolong nyamuk itu ternyata lele juga bisa membantu untuk mengurangi populasi nyamuk ini itu masalah teknis ya teknisnya seperti itu untuk sekarang non teknisnya Pak non teknis yang tidak berhubungan dengan ayam tapi untuk bisa eksis di lingkungan nah itu faktor-faktor non teknisnya Bapak kan pasti memperhatikan ya saya kan kadang-kadang bisa dicutra curhat di peternak dikomplen sama warga dikomplen sama lingkungan atau landanya ya istilahnya banyak gangguan dari lingkungan itu Bapak mengatasi atau mengantisipasi itu gimana caranya ya caranya peduli aja Pak peduli dengan lingkungan ya berarti intinya salah satu faktor ini orangnya ya orangnya jadi dari pemiliknya juga ini tadi kan udah masalah teknis udah ya masalah non teknisnya jadi peternaknya orangnya sendiri juga harus ya istilahnya harus ke lingkungan juga ada kepedulian ya bagian ke lingkungan terus ya kalau lingkungan ada kepentingan apa ya ikut bantu-bantu ya ramah dan lain-lain ke lingkungan itu itu ya Pak ya jadi yang pertama tadi kenapa bisa eksis 7 tahun yang pertama masalah teknis pemeliharaan menguntungkan jadi kalau nggak menguntungkan nggak bisa sampai 7 tahun yang kedua untuk meminimalisir resiko gangguan dari lingkungan atau mengganggu lingkungan itu mem menjaga kebersihannya nah salah satu cara menjaga kebersihannya kalau ini katanya kebetulan ada sumber air yang baik itu dikasih ikan lele ya Pak ya kenapa lele itu mungkin lebih tahan mungkin ya Pak ya dibanding yang lain ya karena menghilangkan nyamuk juga jadi resiko lain ada nyamuk nah kalau ada lele bibit nyamuknya hilang ya Pak ya dimakan sama lele nya dan lele mungkin relatif lebih tahan dan lele nya tadi kalau Pak Wonto dari berkali-kali mencoba paling efisien itu pakainya lele yang sudah kilon dan dipandai lagi yang sudah konsumsi ya belinya kilon dibesarkan lagi jual juga kilon lagi terus yang ketiga gimana caranya biar eksis beliau ini tipsnya adalah baik ke lingkungan ya ada kepedulian ke lingkungan orangnya juga harus ya yang ramah dan peduli ke lingkungan itu tips-tipsnya dari Pak Wonto semoga bisa bermanfaat buat kita semua bisa diaplikasikan di tempat-tempat lain semoga bermanfaat dari kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh